Ada hal yang sangat penting dan menarik yang selalu ditanyakan oleh pengguna Oplane Map yang selalu digunakan untuk aktivitas melaut atau memancing Nah ini dia, tetap saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube dimanapun anda berbahagia saat ini Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore untuk semua Kali ini saya akan berbagi tips cara mengubah ikon tanda panah untuk penunjuk arah bagi aplikasi Oplane Map karena aplikasi ini banyak digunakan dan juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara mengubah ikon tanda panah untuk penunjuk arah Nah jawabannya ada dalam video ini maka saksikan terus video ini sampai selesai jangan lupa tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like dan juga komen oke teman-teman selamat menyaksikan oke teman-teman langsung saja kita buka-bukaan yang pertama kita buka dulu aplikasinya ya langsung kita klik aja oke sambil kita tunggu nah kalau sudah muncul seperti ini maka kita hidupkan dulu real time positionnya oke ya setelah real time position hidup lalu kemudian kita klik tanda bendera ikon bendera 2 yang ada di pojok kiri bawah setelah kita klik lalu kemudian kita masuk ke setting kemudian setelah kita masuk ke setting kita scroll aja ke bawah terus kita cari keterangan yang menandakan bahwa ikon pergantian tanda arah tersebut nah ini dia setelah ketemu kita klik aja langsung teman-teman nah setelah kita klik disini menunjukkan line maka kita ubah menjadi row setelah dirubah maka kita keluar kita lihat apakah ikonnya berubah atau terganti nah terganti teman-teman nah simple banget kan kalau kita ingin kembalikan ke posisi semula atau kita normalkan kembali maka langkah yang harus kita lakukan sama seperti langkah sebelumnya yaitu kita klik aja ikon bendera 2 yang ada di pojok kiri sebelah bawah nah lalu kemudian kita masuk lagi ke setting nah kemudian kita scroll ke bawah terus kita cari keterangan yang menunjukkan pergantian ikon tersebut nah setelah ketemu kemudian kita klik aja lagi kemudian kita ambil non maka ikonnya akan berubah menjadi normal teman-teman oke sangat simple tentunya lalu kemudian bagaimana cara merubah sebagaimana tampilan awal maka kita masuk ke iphone bendera 2 yang ada di pojok kiri bawah kembali sebagaimana yang tadi lalu kemudian kita masuk ke setting nah kita kembali scroll sampai bawah sampai kita temukan kembali keterangan tersebut lalu kemudian kita ambil line lagi ya kita klik line lalu kemudian kita keluar nah maka panah penunjuk arah untuk ikon panah tersebut kembali berubah dan ini sangat simple dan sangat mudah kita gunakan apabila kita melaut atau hendak memancing teman-teman sekalian karena bisa menembak jalur atau arah untuk mempersingkat jarak tempuh teman-teman sekalian oke sangat mudah terima kasih sudah menonton dan sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman juga bisa follow instagram saya yang tertera di bawah ya dan tetap saksikan video-video berikutnya yang tentunya video yang bermanfaat dan meneguk mengedukasi untuk kita semua oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya